Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dan kita akan melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mendapatkan senjata level 11 di game ini Kali ini giliran si Juge Liang, The Sleeping Dragon Oke, langsung aja kita ganti dulu kostumnya si Juge Liang ke kostumnya yang kedua saja Alright, that's it, the kostum Di battle ini rulesnya tidak boleh pakai bodyguard, jadi selama kita bisa pakai item, it's okay Oke, kita lihat senjatanya Juge Liang sudah level 10, jadinya kita sudah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11 Untuk item, nah ini penting nih Juge Liang salah satu karakter yang Musuh attacknya dia itu merupakan projectile attack ya Jadi yang jenis-jenis kayak projectile itu Juge Liang, Semayi, Pangtong, terus Menghuo juga Dan finishing musuh attack Dongjo juga Jadi itu serangannya tuh kayak ini, maksudnya bukan serangan fisik dia Kayak ada magic-magic, ada orb, ada angin, ada bentakan, dan ada laser beam kalau kasus mereka ini Jadi kalau karakter-karakter yang model-model itu, itu di true musuh attacknya itu bakal apply orb yang kita gunakan Jadinya bayangkan setiap serangan dari musuh attacknya itu ada efek for a pile Jadinya musuhnya bakal lebih cepat kalah Yap Tapi oleh karena itu kita wajib menggunakan yang namanya way of musuh Agar hal itu bisa terjadi, nanti kita lihat Anyway, tiger emulet, windscroll, power rune, dan elixir Ya, kurang lebih itu aja Itemnya dan semua itu item yang bagus-bagus Cara untuk mendapatkan senjata level 11 si Juge Liang Kita harus mengalahkan Yue Ying sebanyak 6 kali Dan setiap kita mengalahkan dia, kita harus mendapatkan notif Juge Liang has won by a wide margin Untuk dapati notif itu, kita harus mengalahkan Yue Ying dalam waktu 2 menit setiap kita bertemu dengan dia Selain itu, kita juga harus mengalahkan minimal 2 officer musuh Tapi kalau kita bisa mengalahkan semua, kenapa enggak harus 2 gitu kan Nah disini triknya sama, kayak kita dapetin senjata level 10 dulu Kita jaga jarak dari si Yue Ying-nya Karena si Yue Ying-nya itu kan sering spam C1 Jadi, aku harus mengalahkan untuk mengalahkan dia Jadi, atur dia Dan sewaktu teman-teman mau menyerang si Yue Ying dengan musuh attack Pastikan kalau posisi dia itu posisi yang memang mantap untuk diserang Oh, 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 oh Salah pilih item Ya, salah pilih item Karena tidak equip Master of Musuh Tapi, enggak apa-apalah Masih bisa nih Ah, itu dia, juge Liang has won by a wide margin Ini masih bisa Berarti Oke Sebentar Eh Eh, way of musuh apa enggak perlu ya? Perlu, perlu, perlu Way of musuh perlu Oke, sekarang kita sudah ketemu dengan si Yue Ying yang kedua Nah, ini bodoh nih Kebodohan Karena ya Wei Ying-nya Tidak di hadapan kita Jadinya tadi miss semua Tapi, gak apa-apa Masih ada kesempatan untuk ngisi musuh dan Bisa musuh attack lagi Yue Ying-nya Ya, walaupun gak maksimal sih Nice Eh, kalian Drop itulah healing item lah Wah, tidak ada Gak apa-apa Sekarang kita kalahin Madai Salah satu Officer yang menghalangi kita untuk mendekati Yue Ying Disinilah kesempatan kita untuk nge-heal Kalaupun ada Elite God Kalo gak ada, kita cari dari Gucci aja nanti Oke Alright, tidak maksimal I'll take it Lumayan Eh, dia tangkis nih Oh, enggak Dari semping Alright Kalo officer lain yang selain Yue Ying itu gak apa-apa kalo kita gak ngalahin mereka di bawah 2 menit Coba kita cari lagi mungkin ada yang drop Never mind Udah lari duluan Tapi temen-temen disini wajiblah pake Master Omusou karena mempengaruhi Bla 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 Hmm Nah, terpaksa Alright Kita isi musuh dulu seperti biasa Pap, 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 pap Oke, mau ngambil warna gada X tapi tidak bisa Nah, bisa, 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 bisa Temes Belum lewat 2 menit kan Semoga aja belum Aduh, tidak ada yang drop-drop sesuatu ya Eh, tunggu, barusan dapat white margin kan Iya, juga liang has won by white margin Nah, yang ketiga ini mungkin agak susah Karena Yue Ying dan temen-temennya naik Udah, jadi kita harus menurunkan mereka dulu Biar mereka nggak ganggu kita Ini masih ada nih, tiga lagi Baik Seharusnya ada disini ya Tidak ada, kirain ada healing item Hmm Right Kalo seandainya kita equip master all musuh Mungkin dalam sekali musuh attack juga liang bisa langsung ngalahin Yue Ying Karena kalo kita lihat dari damagenya tadi, cukup tuh Alright Sekarang kita mengalahkan Fajong Yang juga menghalangi kita untuk Nah Mendekati Yue Ying Nah, tapi disini bakal ada salah satu prajurit musuh yang drop warga X Jadi kita harus memanfaatkan warga X itu untuk melawan Yue Ying nanti Uh, damagenya Ngeri ya Hai Gak ada kesempatan nyerang Gak ada kesempatan nyerang Hehehe We'll manage Nice Kita lanjut Ke lokasi berikutnya Dimana nanti Yue Ying muncul Nah itu dia, Yue Ying has appeared Be careful though Alah Feature lock on nya malah kesitu Hehehe Hehehe Sabar Dan apa yang kita dapatkan hanya perisai Yes You must concede every time I beat you Sekarang Yan Yan Sekarang Yan Yan Tapi ini opsional Kita kalahin aja lah For the glory of prime minister Tapi sebelum kalahin Yan Yan Ah udah kalah Kita targetin dulu satu elite guard nya Keburu Sebelum lari No, you're not going to You're not going anywhere Nice Lumayan yang ini Sama yang tadi Nah ini dia Udah cukup untuk nge-heal Darah kita menjadi maksimal Ah inilah the moment of truth Apakah kita bisa mengalahkan Yue Ying yang keenam ini Karena Yue Ying yang ini ada Heavy armor Jadinya bakal lebih susah kita kalahin dia Dan disini pun Tidak dat Tidak datar ininya kan Ada ini tangga-tangga gini Jadi lebih tricky Untuk Musuh attack Yue Ying Selama dia nggak nge-heal tapi bisa nih Dan selama kita bisa hati-hati dari bombardier men Serang aku Tuh Nice Kita kalahkan off screen Dapat nggak senjatanya? Malah dapat valuable item guys Nah itu dia Juga yang has gained the final weapon Apa tadi namanya? The final weapon Divine Feather Alright langsung aja kita mengalahkan Yue Ying Lari kalian lari 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 useless Kalian adalah useless Alias tidak digunakan This is the final round Come forth Langsung aja kita mengalahkan Yue Ying Tapi hati-hati dengan para juggernaut I'm out of here Juggernaut is too scary Kita nge-heal dulu disini ada daging Kita punching Yue Ying nya ke lokasi yang jauh Lokasi dimana juggernaut tidak bisa mengganggu kita guys Nah Take this Nah Take this Tidak Tidak Sambil Ngisi-ngisi musuh bar I'm not respected Lama pula bekunya Akhirnya Lumayan Lumayan Mendebar Apa? Membuat jantung berdebar tadi yang terakhir tuh Lumayan lama tapi efek bekunya ya Kalo dari musuh ya Kalo kita pake ice orb Malah gak beku-beku musuhnya Mereka No Yue Ying I do not wish for you to become my servant Just walk alongside me As my wife The two of us shall soar together to the heavens Alright, itu dia Husband and Wife. Kita skip langsung ke senjatanya. Ini dia, senjata level 11-nya si Juge Liang, Divine Weather. Senjatanya level 11, powernya plus 60, maksimum attacknya 6 hit. Di senjatanya ada atribut Tiger Amulet level 11, Nanman Armor level 20, Cavalry Armor level 20, dan Seven Star Sash level 9. Nggak terlalu bagus, tapi lumayanlah ada Tiger Amulet. Tapi ya nggak terlalu bagus sih. Tampilan senjatanya masih kipas putih, tapi gagangnya atau pegangannya beda hiasannya. Kurang lebih itu aja, nggak banyak yang bisa kita komentari. Untuk dapetinnya, kita harus mengalahkan Yue Ying sebanyak 6 kali, dan setiap kita kaliin dia tuh harus dapat notif Juge Liang has won by a wide margin. Selain itu, kita juga harus mengalahkan minimal 2 officer musuh, agar kita bisa mendapatkan poin 100 dan mendapatkan grade S seperti sekarang. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 11-nya si Liu Bei. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.